Intro Nama yang cukup asing yaitu Crit Crit merupakan salah satu roster nih spinners di MPL ID Season 9 Intro Kehadirannya di macan putih cukup terdengar karena sering bermain bersama dengan EVOS yang lainnya Crit merupakan mantan dari salah satu tim eSport yaitu King eSport yang belum lama ini ia melakukan farewellnya Namun sekarang Crit sudah menjadi bagian dari EVOS Legend Crit adalah pemain yang berpotensi yang semakin bersinar di bawah asuhan Zayz dan dampingan veteran-veteran EVOS Legend Crit dikenal dengan keahliannya dalam menggunakan dua hero Mage atau asasin yaitu Cecilion dan juga Selena Kini Crit menjadi salah satu pusat perhatian untuk netizen dikarenakan pertama kalinya berkompetisi bersama dengan EVOS Legend di MPL ID Season 9 EVOS Rek membagikan mendapatnya mengenai performa dari Crit Usai Week 1 MPL ID Season 9 Menurut Rek, Crit diutus untuk menggendong dan terus bersama dengan dirinya Rek mengatakan bahwa Crit akan terus bersama dengan dirinya di dalam sebuah pertandingan untuk digandeng dan juga diberikan ilmu yang lebih lagi pastinya komunikasi Crit gimana Gus udah gue suruh fokus gendong aja udah lu ikutin gue aja udah ikutin gue gue gandeng terus gue sih Crit gue kayak bawa anak kecil aja yang di mid kucuk 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 kayaknya harus ditatar dulu ya Crit ya harusnya dia yang maju paling depan jangan gue anjing dia yang di depan tapi dia yang open map biar mentalnya kuat ya guys ya suruh support open map ya gak sih iya harusnya dia yang depan gue belakang dia Crit menjadi pemain midliner di EVOS Legend namun sebelumnya juga ada seorang luminer yang tak diragukan lagi kemampuannya Zez ungkap perbedaan dari dua midliner milik EVOS Legend yaitu Crit dan juga luminer yang sama-sama masuk ke dalam roster MPL ID Season 9 terdapat dua midliner milik EVOS Legend yang diakini sangat baik dalam mengisi roster MPL ID Season 9 saat ini bagaimana ya perbedaan dari keduanya jika dilihat oleh Zez sang coach tim macan putih sosok midliner yang selama ini terlihat di panggung MPL adalah luminer namun pada MPL Season 9 ini Crit telah berhasil meyakinkan Zez untuk diberikan kesempatan untuk bermain melalui media partner MPL Zez mengungkapkan adanya perbedaan yang cukup jelas dari kedua midliner tersebut Wah Critnya Damage Duelednya udah gede banget safety tapi Damagenya tetep paling tinggi kan tak iya guys ya Crit ini jago Crit ini jago guys Critnya mati gak Bukinya lihat Cilion ya Loro cok oke masih dapet uh 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 kau sakit 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 kritik jalan-jalan keberkasi damage-nya sakit banget Besti ikut Gai Boss Ledger berhasil mengemankan Gai Boss kritik Gai Guys khususnya pada bagian komunikasi dan cara bermainnya Zez mengungkapkan mungkin lebih ke orangnya kalau Luminer kan orangnya sering ngomong dan kasih info gitu kalau Crit orangnya lebih menggendong timnya cara bermain saat jelas panggung dari dua midliner Evo sangatlah berbeda Luminer adalah tipikal yang suka banyak berbicara sedangkan Crit fokus pada permainan Pada dua pertandingan awal yang telah dijalani oleh Evo's Legend terdapat satu pemandangan yang sangat menarik pemandangan menarik tersebut adalah hadirnya debutan baru Crit sebagai midliner utama hasilnya pun juga cukup bagus dimana dirinya berhasil memborong MVP di pertandingan melawan Aura Fire Crit sendiri mampu memaksimalkan kesempatan ini untuk tampil bagus dengan menggunakan Sicilian dan Crit juga mengaku tidak ada beban tersendiri untuk mengisi midliner yang sebelumnya diisi oleh pemain besar seperti Luminer dengan kemampuannya Crit yang sangat apik dan dapat dipercaya oleh seorang Jess apakah Crit bisa menjadi luminer yang baru? komen di bawah ya spinners kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bye-bye